What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King Nah kali ini gue kedatangan paket baru lagi temen-temen Ini adalah Stang CB150R Temen-temen Ini Dia kayak gini temen-temen Nanti gue bandingin sama stang yang RZR dulu ya Ini gue beli dengan harga 100 ribu temen-temen Mungkin ada yang jual 80, ada yang jual 70 Cuma karena gue nyarinya yang deket Dan yang bisa dikirim pake Same day, jadinya harganya agak mahal Gitu temen-temen Dan ini kalau dibandingin dengan stang RZR ya temen-temen Kurang lebih Lebarnya Sama lah ya, sama temen-temen Kurang lebih lebarnya sama Tapi dia punya tinggi yang Sedikit lebih tinggi daripada Stang RZR temen-temen Dan ini mungkin Lebih nyaman ya Lebih nyaman, maksudnya Lebih gak capek gitu Karena tangannya sedikit naik tapi gak terlalu tinggi Nah kalau stang air hacking itu mungkin karena setelan touring ya Jadi dia tinggi banget Gue kurang enak dilihat Jadi gue lebih suka yang pendek-pendek temen-temen Ini kenapa gue pilih yang chrome Karena yang chrome Catnya gue rasa lebih kuat temen-temen Daripada yang cat hitam gini Kalau untuk berat Bobotnya itu lebih tinggi yang RZR ya temen-temen Lebih berat yang RZR jauh banget Karena ini kan dalemnya dicor Kalau yang ini enggak nih kosong Ini untuk perbandingan cara fisik Dan kalau udah dipasang kira-kira begini temen-temen Bentuknya Pemasangan kopling hidroliknya gak ada masalah Rem gak ada masalah Dan ininya juga gak ada masalah Dan menurut gue sih Nyaman-nyaman aja temen-temen Untuk test running temen-temen Tapi Ada yang gue rasain temen-temen Jadi Perbedaan ketika gue pake stang RZR Kan dia lebih rendah ya Lebih rendah Dengan stang CB ini Dia kan lebih tinggi Gue ngerasa untuk handling Kelincahannya Untuk kelincahannya tuh gue ngerasa lebih lincah pake stang RZR temen-temen Cuma kalau untuk kenyamanan Lebih nyaman stang CB ini temen-temen Jadi dia kan makin tinggi Makin nyaman Makin rendah Makin lincah Tapi kenyamanannya kurang Begitu juga dia makin tinggi Makin nyaman Tapi kelincahannya berkurang Itu kalau yang gue rasain ya temen-temen Sebelumnya mohon maaf temen-temen Karena Action cam gue tuh Gak bisa kena air dulu Karena casingnya bolong Gue ngerekamnya sementara pake HP Jadi kira-kira hasilnya begitu temen-temen Kalau dibeli Kira-kira worth it gak Menurut gue sih masih Sangat worth it temen-temen Tergantung kebutuhan Dan tergantung budget kalian Kalau sekiranya kalian bosen Maksudnya stangnya itu itu mulu tuh Pengen punya cadangan gitu ya kan Ya sudah beli aja Karena juga Buat kelincahan juga oke-oke aja Dan yang paling penting Dia tuh nyaman temen-temen Gitu Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen Dan sampai jumpa di video selanjutnya temen-temen Terima kasih.